Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Hobi Rumahan Di video kali ini kita akan membahas tentang 2 tools Gerinda melawan dengan Air Senders Ini untuk penggunaan Polishing dan Sending atau Amplash Polished dan Amplash Kita akan fokus ke 2 bidang ini Menggunakan 2 tools ini Pertama-tama saya akan membahas tentang Deskripsi dulu Lalu Penggunaan Pro dan Cons Atau kekurangan dan kelebihan Selanjutnya untuk rekomendasi penggunaan Pertama untuk gerinda dulu Kita semua tahu apa itu gerinda Dan ini dipakai untuk memotong Atau Mengamplash sesuatu Yang pengamplasan keras Menggunakan batu asas seperti ini Atau Amplash-amplash kasar yang seperti ini Oke tapi bisa juga dipakaikan untuk Amplash Sending atau Polishing Dengan catatan menggunakan Dimmer Bisa dilihat disini Ini kecepatannya di 12.000 RPM Dimana untuk pengamplasan Atau sending itu Maaf disclaimer lagi Disclaimer dulu Ini cuman Sepengetahuan saya Jika ada yang salah Atau yang ingin ditambahkan Silahkan tulis di kolom komentar Oke Disini RPM Disclaimer di 12.000 Dimana untuk pengamplasan Atau sending itu Cuman di 3000 sampai Maksimal 6.500 RPM Oke Disclaimer ini cuman Pengalaman pribadi Untuk pengamplasan itu Di pengamplasan atau sending Cuman di 3000 sampai 6.500 RPM Jadi untuk RPM 12.000 ini sangat kencang Jadi kita Kurangi Powernya Di Menggunakan Dimmer ini Untuk pengamplasan atau Sending Dan Polishing Saya biasanya menggunakan Di 40% Tergantung dengan Medianya atau Amplasnya Grid yang dipakai Itu untuk Polishing juga Sama Ini biasanya Sepakai di Minimal 40% Maksimal di 70% Itu pun Cuman main di 40 sampai 60% Di Dua ini Oke Disclaimer lagi Ini cuman pengalaman pribadi Jika ada yang lain Silahkan tulis di kolom komentar Di 40 sampai 60% Oke Untuk Gerinda itu Apabila Kalian memiliki Gerinda Yang Yang sudah Biasanya di belakang sini Variable speednya Atau di depan Disini juga Kadang disini juga Disini juga Kadang diputar Apabila kalian memiliki Gerinda Yang variable speed Kita sudah Tidak membutuhkan Dimmer Itu untuk Penjelasan di Gerinda Lanjut Untuk Air sender Ini Penggunaan Sending Atau Pengamplasan Dan Polishing Juga sangat baik Simple juga Colok selangnya Ini sudah Coupler Quick coupler Jadi bisa masuk ke Coupler Lainnya Ini modelnya Di PF20 Ini settingannya Ini maksimal Dan ini Close Tutup Ini open full Oke Ini terputar 360 derajat Jadi bisa Terserah Mau diputar Kemana Pokoknya ini maksimal Bisa dilihat Jaraknya begini Dan ini 0 Oke Ini penggunaannya Di 2 bar Sampai 4 bar Untuk kompresor 1 HP Susah Oke Jadi sebaiknya Menggunakan Kompresor 2 HP Ke atas Ini juga Sangat koko Build quality Sangat koko Ini Kayaknya besi cor Dibalut Dengan Karit rubber Seperti ini Ini besi juga Plastik tebal Semua Ini ada exhaust Tempat keluar Debu-debu Ini padnya Agak tebal Makanya Saat saya pakai ini Biasanya saya lapis Dengan Pad yang Lembut Seperti ini Yang putih Pasti saya Pakakan kesini Dan ini ukurannya Di 6 inci Ini untuk Gerindanya Di 4 inci Saya pakai Begini Maaf Di 5 inci Ini 5 inci Dan ini Gerindanya 4 inci Tetap Sepakakan pad Karena Ini sama Pad yang Biru ini Dan kuning ini Sangat tebal Dan keras Makanya Saya pakaikan lagi Pad yang Lembut Lanjut Untuk Kekurangan Dan kelebihan Kekurangan ini Yang pertama Ini berat Dan besar Sangat sulit Dikendalikan Meskipun Menggunakan Dimar Oke Ini sangat berat Jujur Saat pemakaian Pengamplasan Atau sanding Ini lumayan berat Jadi Consnya Disitu Kelebihannya Ini sekarang Sudah sangat murah Walaupun Ini bos Tapi ini Model lama JWS 060 Ini Sangat murah Link pembelian Saya cantumkan Di video deskripsi Oke Kelebihan Apabila Kalian memiliki Maaf Kekurangan Yang lainnya Dulu Ini Tidak Belum Memiliki Variable Speed Makanya Harus Menggunakan Dimar Lanjut Ke Kelebihan Ini Tentu saja Gerinda Bukan Hampir Sebagian Rumah Memilikinya Jadi Saat kalian Ingin Melakukan Pengamplasan Atau Polishing Tapi Tidak Memiliki Variable Speed Cukup Beli Dimar Dan Path Velcro Seperti ini Cukup Seperti itu Sangat Simple Jika kalian Memiliki Gerinda Yang ingin Melakukan Pemolesan Pengamplasan Beli Dimar Dan Velcro Seperti ini Sesimpel itu Itu Kelebihan Dari Penggunaan Gerinda Karena Banyaknya Orang Yang memiliki Gerinda Di rumah Lanjut Untuk Air sendar Pertama Kekurangan Ini Kekurangannya Harus Memiliki Kompresor Oke Dan Yang kedua Itu Kekurangannya Yang sangat fatal Ini Membutuhkan Angin Volume Angin Yang sangat Tinggi Jadi Untuk Kompresor Satu HP Ini Siksa Setengah Mati Pas Ditekor Saya Biasanya Pakai Di Dua HP Maaf Di Dua Bar Lumayan Bisa Menyimbangi Tapi Saya ingin Melakukan Pengamplasan Khususnya Pengamplasan Di Media Kasar Dan Besar Harus Menggunakan Empat Bar Ke Atas Untuk Kompresor Satu HP Sudah Sudah Susah Digunakan Karena Memang Ini Konsumsi Angin Sangat Tinggi Karena Putaran Sangat Kencang Tidak Ada Tidak Ada Limit Sesuai Ini Berputar Sesuai Dengan Maaf Sesuai Dengan Angin Yang Ditiupkan Kedalam Oke Lanjut Kelebihannya Ini Murah Dan Ini Jujur Kokos Sekali Nyaman Dipakai Cukup Ditekan Lalu Ini Ditekan Ini Sangat Natural Sekali Posisinya Sangat Natural Sekali Jadi Sangat Nyaman Dipakai Lanjut Untuk Peruntukan Saya Juga Sebenarnya Kurang Merekomendasikan Kedua Ini Karena Sudah Zaman Sekarang Air Senders Atau Maaf Polishing Electric Atau Sender Electric Sudah Lumayan Murah Jadi Untuk Penggunaan Yang Listrik Atau Electric Lebih baik Menggunakan Polishing Electric Atau Sender Electric Itu jauh Lebih Simple Tapi Apabila Kalian Tidak Ingin Menambah Tools Dan Ada Kedua Ini Ini Sangat Saya Rekomendasikan Untuk Penggunaan Polishing Dan Sending Tapi Apabila Kalian Memiliki Kompresor 2 HP Ke Atas Ingat Saya Tekankan Lagi Disini Untuk Kompresor 2 HP Ke Atas Ini Sangat Terkomendat Sekali Tapi Untuk Kompresor 1 HP Kebawah Susah Sangat Susah Saya Sudah Alami Secara Pribadi Pengalaman Saya Menggunakan Kompresor 1 HP Ini Sangat Susah Harus Menggunakan 2 Bar Itu pun 2 Bar Sangat Limot Untuk Pengamplasan Kasar Dan Media Besar Jadi Sebaiknya Menggunakan Ini Setekankan Lagi Disclaimer Ini Cuma Pengalaman Pribadi Jadi Apabila Kalian Memiliki Ini Cukup Pakai Ini Saja Tidak Bukan Variable Speed Beli Dreamer Dan Beli Velcro Seperti Ini Cuma Untuk Kalian Yang Memiliki Kompresor 2 HP Ke Atas Karena Di 1 HP Sangat Tekor Oke Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Untuk Perbandingan Antara Gerinda Dan Air Senders Oke Sekian Dulu Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh